. Keinginan warga masyarakat Buninagara untuk memiliki kendaraan operasional ambulans akhirnya terwujud di tahun 2020. Walaupun kita ketahui bahwa saat ini anggaran dipangkas untuk penanganan COVID-19 tetapi berdasarkan kecerdasan Kepala Desa juga kerjasama semua pihak di pemerintahan desa juga lembaga masyarakat di bawah akhirnya dapat merealisasi pengadaan kendaraan tersebut dan bisa terrealisasi dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala Desa kepada berita 7 Rabu tanggal 30 Desember 2020. Alhamdulillah Pak, musulan warga desa Buninagara yang ingin memiliki ambulans dan Alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan Pak bisa direalisasi. Ya untuk warga masyarakat Desa Buninagara, untuk yang membutuhkan ambulan, siapa saja, silakan mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan desa merealisasi ambulan ini bisa membantu kesulitan warga, terutama yang bagi masyarakat warga yang tidak mampu. Kepada warga Desa Buninagara, dengan adanya ambulan ini, pesan saya kepada desa, mudah-mudahan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah desa bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk Sejuki sendiri, setelah COVID-19 ini memang semua desa itu ada lokasi anggaran. Saat ini Desa Buninagara terdiri dari jumlah RT 42 RW 11 dan jumlah warga 3,720 jiwa. Saat ini sangat tepat memiliki kendaraan ambulan pasalnya menhin desa Buninagara jauh ke tempat pusat pelayanan kesehatan serta ke rumah sakit harus menuh perjalanan sekitar 15 km dengan kontur wilayah berbukit dan terjal. Dari Desa Buninagara, Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat Fahruddin Bima Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.